Bapak kami bersyukur sekali lagi kepadamu karena siang ini kami tahu engkau ada bersama-sama dengan kami dan kami percaya engkau juga yang akan memberikan kepada kami lebih banyak lagi firmanmu untuk kami boleh mengerti. Bapak berikan pada kami hati yang bisa menerima Tuhan jika ada hal-hal yang harus kami perbaiki dari cara kami berpikir yang lama atau dari pengajaran yang waktu-waktu yang lama belum benar. Kami mau ingin Tuhan makin maju di dalam engkau makin mengenal firmanmu makin mengenali engkau Tuhan. Terima kasih buat waktu ini dan biar setiap kami boleh menerima berkatmu boleh mengerti seperti engkau ingin kami mengerti dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke yang lalu kalau saudara ingat saya lagi bawakan mengenai doa Bapak kami belum selesai. ada di berapa tuh? Di Matius pasal ke... Matius pasal kelima. Di Matius pasal kelima kalau kita teruskan sebentar saja kita akan melihat di sini pertama-tama kalau saya mulai lagi waktu yang lalu saya bawakan mengenai doa yang salah itu bagaimana? doa yang salah itu bagaimana yang Tuhan bilang supaya kita jangan seperti orang munafik perhatikan kalau kita berdoa lihat dengan sadar kita ini lagi berbicara kepada Tuhan atau berbicara kepada manusia. Kadang-kadang kalau saudara perhatiin ada orang yang berdoa seperti kotbah kadang-kadang kalau kalian berhatiin ini kok kotbah, kayak Tuhan lagi di kotbah ya gitu. Padahal Tuhan udah tahu semua firmanya tapi itu adalah kita nggak sadar pada waktu begitu karena kita tidak memikirkan doa itu sebetulnya apa gitu. Jadi banyak orang yang ambil dari sana belajar dari sini, niru dari sini ini dan digabung-gabung akhirnya jadinya bisa begitu. So itu kita sekarang mau bawa diri kita untuk kepada kesadaran. Saya juga tadi ngerikan puji-pujian gitu. Rasanya kita mesti have satu bulan untuk kita mesti ajarin untuk orang worship itu bagaimana gitu. Terus di-drill sehingga sadar karena kita bertahun-tahun kita puji-pujian seakan-akan just kayak nyanyi aja gitu. Nyanyi kalau mau nyanyi ya nyanyi, kalau nggak mau ya sudah. Kalau nyanyinya nggak ngerti ya mau ngong. Itu harus didobrak gitu. Karena itu menjadi suatu habit kadang-kadang habit itu merusak. Sebab itu kalau kita lihat firman Tuhan, kita akan melihat nanti ada banyak hal yang tanpa kita sadari kita sudah melakukannya dengan salah. Nah jadi pertama jangan seperti orang munafik katanya. Bayangin kita lagi doa bicara kepada Tuhan. Kita bukan lagi ngajari Tuhan. Kita bukan lagi komplain sama Tuhan. Kita lagi berbicara kepada Tuhan sebetulnya nanti kita belajar doa yang benar itu in agreement dengan apa yang Tuhan katakan sebetulnya. Doa itu harus kita agreeing sama apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah katakan gitu. Nanti itu nanti. Tapi sekarang kita lihat yang kedua Tuhan bilang jangan kepada waktu kamu berdoa itu jangan bertele-tele gitu. Jadi jangan sampai kita ini repeating-repeating doa yang sama terus. Saudara perhatikan kalau saudara sudah doa ya. Misalnya doa setiap pagi sama doa setiap malam misalnya. Itu sudah suatu kebiasaan. Nah pada waktu doa itu dengarkan sendiri doa saudara. Kalau kita ngomong yang sama, saban malam ngomong yang sama. Coba bayangkan kalau kita punya anak, anaknya ngomong yang sama. Itu sama kita kayak apa rasanya. Itu relationship yang benar atau enggak gitu. Enggak kan. Kalau kita punya anak itu akan relax ngobrol sama kita dan sebagainya. Nah kita misalnya kita ini anak dia itu bapak gitu. Jadi coba ngobrol sama Tuhan gitu. Ngobrol. Dan doa itu bukan selalu minta, 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 minta. Banyak orang namanya doa tuh akikatu doa. List permintaannya banyak sekali. Apa kita kalau doa itu cuma mau minta sama Tuhan? Sedangkan Tuhan kepengen punya fellowship dengan kita. Kepengen punya pendekatan dengan kita. Supaya kita dekat. Kita bisa mengenali dia. Dia kenal kita. Tapi kita perlu mengenali dia. Dan itu melalui conversation. Conversation untuk understand. Tanya question sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan begini? Kenapa ini kejadian begini? Apa? Tanya. Dan izinkan Tuhan menjawab. Dan kita belajar untuk menantikan jawaban Tuhan. Saya sering kali di dalam doa saya kalau saya sedang disalah ngerti orang. Orang marah sama saya. Saya nggak ngerti kenapa saya dimarahin. Saya tanyanya sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu kondisi hatinya orang itu Tuhan tahu. Saya lebih nanya sama Tuhan. Tuhan. Saya kok dianggapnya begini? Saya kok disalahkan begini? Salahnya saya dimana? Nyatakan Tuhan. Kalau saya benar juga saya kepengen tahu saya benar. Supaya saya nggak bingung gitu kan. Dan kalau sumpah orang itu salah kenapa dia melakukan itu pada saya? Saya question sama Tuhan. Dan Tuhan dia jawab. Tuhan jawab. Terus nanti pada waktu apa saya lagi masak atau apa. Tuhan menjawab. Kamu itu nggak salah gitu. Itu yang kamu mau lakukan begini-begini kan. The reason dia menyerang kamu adalah karena dari sudut pandangan dia yang benar adalah begini. Jadi kalau yang benar menurut dia begini maka kamu itu salah gitu kan. That's why dia menyerang kamu. Jadi saya bisa ngerti. Oh ya 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 ya. Oke Tuhan. You know. Itu ada conversation. Kita sama Tuhan itu coba conversation. Dan tanya. Kalau apa yang kita nggak ngerti tanya. Tuhan akan berbicara pada kita. Jadi suatu komunikasi sama Tuhan. Dan kemudian jangan bertele-tele. Dan banyak orang yang bertele-tele itu karena berpikir bahwa kalau doanya direpit-repit nanti Tuhan jawab. Nah itu suatu belief system yang salah. Nah kita mesti dobrak yang salah-salah itu. Nah jadi seperti yang pas tujuh kotbah minggu yang lalu itu mengenai bagaimana konsep uang dari orang-orang yang tanpa disadari dipengaruhi oleh mamon gitu. Begitu dikasih delapan poin. Ada orang malah gitu. Iya ya saya masih di situ. Oh iya ya. Saya ada dua tuh. Begitu sama begitu gitu. Jadi karena lihat itu. Jadi mereka bilang. Oke kalau gitu saya mesti get out from that. That is konsep yang salah gitu. Belief system yang salah. Nah jadi kita keluar dari situ. Nah jadi untuk dikasih tahu bagaimana yang benernya. Nah itu. Jiwa kita diperbaiki dirinyu, dirinyu, dirinyu. Lama-lama kita jadi benar. Jalan sama Tuhan tuh gak ke kanan ke kiri. Jalannya itu rata gitu. Nah kemudian saya bawakan sampai kepada Tuhan Yesus berkata. Karena itu kata Tuhan Yesus berdoa lah demikian. Ini kan. Nah pada waktu kita membaca ini doa Bapak kami. Sudah-sudah. Ini kan ada di gereja tertentu yang diserisai terus doa seperti itu. Kenapa? Karena mereka takut kalau doa salah. Nah mereka pikir ini yang sudah benar nih. Ini dari Yesus sendiri. Ya kalau saya doa ini pasti benarnya gitu kan. Nah jadi gak mungkin salah gitu. Jadi karena mereka itu sebetulnya dimotivasi by fear. Fear saya doa salah gitu. Nah itu sebetulnya semua yang dimotivasi by fear itu is wrong. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi berarti kalau fear itu selalu datangnya dari iblis. Nah jadi kalau kita mau berdoa pun kita takut doa salah. Gak apa-apa kok ya. Anak kita ngomong ngawur ngacobelo gak apa-apa. Kita gak bakal marah sama anak kita. Si Zeki itu kalau ngomong apa gitu. Why did you do that? Kenapa kamu pukul dia? Because, because, because I hit him. Ya why did you hit him? Because I hit him. Jawabannya kayak gitu. Nah kita kan gak bakal marahin dia. Ting ting ting. Ya dia belum nyampe ke situ. Ya gak apa-apa. Demikian juga dengan Tuhan. Jadi some people dimotivasi by fear. Nah kalau kita do apa-apa, motivasinya itu takut. Takut barangkali dimarahin Tuhan. Takut barangkali dihukum Tuhan. Itu sudah salah. Nah itulah sebabnya Tuhan berkali-kali berkata, Saya ini Bapak. Kamu itu anak. Tuhan bilang, gak apa-apa. Kamu salah itu gak apa-apa. Don't worry about that. Jangan takut soal dosa. Dosa sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Dosa kita itu sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kita lagi. Jadi kita boleh berdosa terus. Berdosa itu just membuka celah buat iblis nyerang kita. Nothing to do sama Tuhan. Kalau kita, ya sama aja anak. Anak dibilangnya jangan naik-naik. Kamu nanti kalau naik-naik jatuh. Dia bilang, saya gak mau naik-naik kalau ada papa. Sebab sama papa digapok kalau saya naik. Bukan itu. Coba naiklah. Kamu jatuh. Itu konsekuensi daripada itu. Jadi the same thing. Kalau kita berdosa itu bukannya takut sama Tuhan. Bakal dihantem sama Tuhan. Bukan. Bakal dihukum sama Tuhan. Tidak. Kita tidak mau berdosa karena dosa membuka celah buat iblis masuk ke dalam hidup kita. Itu masalah daripada dosa. Bukannya kita akan dihukum sama Tuhan. No. Hukuman sudah ditanggung oleh Yesus semuanya. Jadi kita harus mengerti itu. Jadi kalau kita motivasinya takut. Takut dosa. Takut dihukum. Itu sudah salah. Nah makanya kita mesti memperbaiki cara kita berpikir. Ini semua. Nah Tuhan berkata ini. Jadi kata ini berdoa lah demikian. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Saya sudah terangkan waktu yang lalu. Disini adalah kita harus entering the presence of God itu. Dengan acknowledging siapa Tuhan. Jadi pada waktu kita datang itu. Bapak kami yang di surga dipermuliakanlah namamu. Kita datang itu dengan attitude hati yang. Saya ini datang kepada Bapak yang mulia. Bapak yang maha besar. Bapak yang maha kuasa. Jadi ada suatu attitude memuliakan Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Masmur 100 ayat 1. Katakan enter his gate with thanksgiving. Itu kan. Itu ada lagunya kan. Itu dengan hati yang seperti itu. Tuhan mau dikuduskanlah namamu. Kemudian katakan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah pada waktu kita datang. Kita punya expectation bahwa. Tuhan disini ini kacau Tuhan. Ini orang ribut di gereja ini. Ini tukaran sama ini. Ini benci sama ini. Tuhan I want yang ada di surga itu terjadi di sini. Supaya tidak ada pertengkaran Tuhan. Yang si ini sakit. Tuhan saya ingin supaya di surga itu tidak ada pernyakit. Itu terjadi. Supaya orang ini sembuh. Kita maksudnya berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di surga. Demikian di bumi. Pada waktu kita datang sudah punya iman. Bahwa apa yang ada di surga bisa terjadi di sini. Saya mau membawa. Saya mau mengimani Tuhan. Datang itu Tuhan. Apa yang terjadi di surga untuk terjadi di sini. Itu. Punya iman untuk itu terjadi. Sekarang kita masuk yang ketiga. Saya sudah yang dua itu. Saya sudah bawakan. Yang ketiga di bawah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah perhatikan ini ya. Perhatikan. Kita datang. Tuhan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Itu kurang ajar gak sih? Artinya kurang ajar gak sih? Kayaknya. Give me food. Seakan-akan begitu kan. Ini tapi diajarin oleh Tuhan Yesus loh. Ini diajarin oleh Tuhan bukan manusia ya. Tuhan Yesus yang ngajar. Tuhan bilang. Datanglah kerajaanmu seperti di surga demikian juga di atas bumi ini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Sekarang akan. Ih. Kita kok merintahin Tuhan sih? Gitu kan. Tidak. Sekarang lagi. The point is dia bapak. Dari sudut dia nih. Sebagai bapak lagi ngajarin anaknya. Hei. You are my children. Kamu sebagai children kamu tuh punya hak. Minta makan tuh kamu punya hak. Ya kan? Nah coba di dalam keluarga kita. Kita gak usah minta makan sama Tuhan. Tuhan please kasih kami makan. Tuhan. I know saya banyak dosa. Kemarin sudah marahin suami saya. Kemarin sudah ini. Saya sudah gossipin orang. But Lord please give me food. Apa kita gitu? Itu gambarannya seperti anak kita. Gimana kalau Arthur datang. Mami. I know saya gak fix my bed. I know so. But I'm hungry. Can you? Can you? Can you give me food? Can you? Nah kalau kita melihat anak itu begitu. Kita lihat. Something wrong. Sama si Terry. Sampai membuat anaknya begitu. Something wrong sama si Terry. Tetapi kalau kita. Jadi Tuhan lagi bilang ini. Kamu itu anak. Arthur datang. Mami. Lapor Mami. Punya apa makanan apa? Gitu kan. Sepertinya demanding. Tapi that is talking about relationship. Tuhan lagi berbicara pada kita. Coba Tuhan ngajari. Tuhan berkata. Berikanlah pada kami makanan kami. Wih. Orang ngajar benar. No. Tuhan lagi berkata pada kita. Nih. I'm your father. Kamu datang dengan relax. Kenali Tuhan kita. Kenali Bapak kita. Orang yang begitu ketakutan sama Tuhan itu karena gak kenal Bapaknya. Coba. Coba. Anak yang begitu sama orang tuanya gak kenal orang tuanya. Atau memang orang tuanya galak. Orang tuanya jahat. Either karena iya orang tuanya jahat. Atau karena dia gak kenal orang tuanya. Nah itu. Jadi. Tuhan itu mengajarkan kita tuh. Sama Tuhan relax. Gitu. He is my father. Gitu. Jadi bilang. Tuhan ini Tuhan. Bisnesnya lagi gini. Lagi macet. Lagi disini. Dan saya percaya tapi. But Lord. You will bless us. I know that. Gitu. You know. Because you're blessing according to your existing glory. According to your existing glory. Jadi bukan according to dunia ini. Gak according sama musuh saya yang mau ini. Mau merugikan saya. Tapi according to you. Nah. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Dengan iman. Itulah sebabnya. Sudah saya tahu. Kalau orang yang dengan iman berbicara. Kelihatannya sombong. Ada banyak orang. Saya tahu. Kalau saya kotbah gini-gini. Sampai bilang. Sombong banget sih. Sombong banget sih. Itu orang. You know why. Because kita yakin. Kita tahu. Kita kenali Tuhan kita. Jadi kita punya keberanian gitu. Bukan suatu kesombongan. Tapi buat orang yang gak kenal Tuhan. Anggapnya kita sombong. Nah. Coba baca. Kenapa kamu berdoa gini. Berikanlah para kami makanan yang suka. Bukan sombong. No. This is Tuhan ajari kita. Saya ini bapamu. Come to me. Apa kebutuhanmu. Datang sebagai anak gitu. Nah. Jadi. Tuhan berkata begitu. Dan kemudian. Jadi. Ini kan bilang. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Sebelumnya begini. Therefore. Katanya. Pray this manner. Berdoalah dengan manner seperti ini. Manner itu talking about. Cara. Cara yang seperti ini. Doa yang seperti ini. Maksudnya. Bukan. Doalah persis seperti ini. Enggak. Enggak disuruh doa persis. Doalah dengan. This kind of attitude. This kind of. Yang Tuhan mau itu seperti ini. Ini gitu. Nah. Kemudian disini. Yang kedua. Ayat 12 dikatakan. Dan ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah. Sudah-sudah disini. Ayat ini. Kita mesti mengerti bahwa. Tuhan Yesus itu. Pada waktu datang ke dalam dunia ini. Dia ada di dalam masa. Antara perjanjian lama. Dan perjanjian baru. Tahu enggak? Dia mau membawakan perjanjian baru ke hidup kita. Tapi perjanjian baru belum. Karena Yesus belum mati di kayu salib. Oke. Jadi. Ayat ini. Sedang mengatakan. Tuhan Yesus itu masih. Di dalam perjanjian lama. Ayat ini. Sedang berkata begini. Ampunilah segala dosa kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kami. Sekarang di dalam perjanjian baru. Kita enggak perlu datang. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Dosa kita sudah diampuni. Karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Di atas kayu salib. Jadi. Kita harus tahu. Jangan punya sin consciousness. Jangan punya sin consciousness. Itu ada di Ibrani. Saya sudah berikan. Pada waktu yang lalu. Di dalam The Nature of God. Jangan punya sin consciousness. Sin consciousness itu mengikat kita. Jadi kita. Jadi kita. Enggak bisa dekat-dekat sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Tuhan enggak mau kita seperti itu. Kita harus free from sin consciousness. Jadi Tuhan bilang. Enggak perlu kita selalu minta ampun. Minta ampun. Cari dosa saya. Kemarin dosa saya apa. Saya sudah begini. Saya sudah begini. Terus dikumpul. Tuhan saya sudah begini. Tuhan. Enggak perlu. Sebab. Apa gunanya. Kalaupun kita. Minta ampun ini. Minta ampun ini. Ada lagi. Ada lagi yang kita gak even sadar. Mungkin di dalam hati kami. Kita. Kita ngebenciin orang itu. Cuma di dalam hati kita. Sebelnya. Sebelnya. Nah. Kita gak do anything ke orang. Kita pikir kita gak berdosa. That is sin. Kalau mau talking about sin. That is sin. Nah. Kalau kita harus minta ampun sama Tuhan. Di dalam semua dosa kita. Kalau ada yang ketinggalan bagaimana? Ya sama saja. Sama saja kan. Jadi Tuhan gak lagi bilang kita. Setiap hari mesti minta ampun sama Tuhan. Bukan. This is di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama. Nanti ada. Saya tahu. Di dalam 1 Yohana 1 S 9. Tuhan berkata. Kalau engkau berdosa. Ya. Minta ampun. Tuhan itu akan mengampuni kamu. Dan menyucikan kamu. 1 Yohana 1 S 9. Itu ada ayatnya. Kalau kamu berdosa. Kamu minta ampun. Gitu kan. Nah. What is that for? Jadi kalau saya ngajar. Saya sudah tahu. Questionnya di otak orang bakal ini. Itu. Ada. Orang bakal bilang. Ada ayatnya kalau disini minta ampun. Iya. You know what. Itu minta ampun itu. Bukan untuk Tuhan mengampuni kita. Bukan. Tetapi untuk. Clearkan conscience kita di hadapan Tuhan. Jadi begini. Kita harus tahu. Kita sama Tuhan ini. Ada relationship yang sudah dibangun. Karena the blood of Jesus. Yesus mati buat kita. Supaya kita bisa kembali kepada Bapak. Di reconcile dengan Bapak. Okay. Relationship itu. Bapak sama anak tidak pernah putus. Tidak pernah dipatahkan. Tidak pernah. Ada terus. Tetapi yang menjadi problem. Fellowship kita sama Bapak. Kalau kita hidup di dalam dosa. Kalau kita salah. Dan. Fellowship kita sama Tuhan. Ini yang broken. Bukan relationship. Fellowship. Sama. Sebab si Pinggun lagi ngantuk. Saya lagi bilang. Gun. Sebelum tidur gun. Saya misalnya. Saya teman sama Pinggun. Sudah berapa puluh tahun. Oke. Saya tahu Pinggun berapa puluh tahun. Nah. Satu kali saya ngomong sama Pinggun. Ini teman. Sahabat. Oke. Sahabat. Pinggun barusan ngasih sabwe sama saya. Sabwe makan. Dia tahu saya belum makan. Dia tahu saya nggak bawa makan. Dia kasih makan sama saya. Nah. Baiknya dia sama saya begitu. Oke. Saya bisa pujuan sama Pinggun. Saya bisa ngomong apa. Pinggun nggak pernah kesinggung sama saya. Nah. Nah. Satu kali. Saya ini kenapa nggak tahu. Saya marah sama Pinggun. Kamu tahu nggak guru. Kamu tahu. Misalnya saya ngomong kata yang menyakitkan dia. Persis. Tak. Kena gitu sama dia. Sampai dia sakit hati sama saya. Oke. Saya sama Pinggun masih teman nggak? Masih tetap. Tapi. Ada broken fellowship. Saya ketemu Pinggun. Nggak enak. Nggak mau lihat. Siapa kali pun. Yang salah siapa? Saya. Saya ngeluarkan kata-kata yang nggak benar. Nah. Saya akan jadi baik lagi sama Pinggun. Saya akan jadi normal lagi kalau saya datang. Pinggun. Sorry. Beneran. Saya waktu itu itu udah nggak tahu kenapa otak saya ada di mana. Saya sudah ngomong kata-kata yang menyakiti kamu. I'm sorry. Do you forgive me? Pinggun bilang. Pinggun bilang. It's okay Hannah. Saya ngerti kamu. Dia bilang gitu. Oke. Balik lagi kan. Apanya fellowshipnya. Tadinya. Saya sama dia strain. Begitu ngelihat pinggun. Saya jauh aja. Saya punya salah sama dia. Saya punya salah sama dia. Jadi saya mau menghindari pinggun terus. Sampai. Saya datang ke dia. Reconsole sama dia. Dan setelah itu. Baik lagi. Guyonan lagi. Nggak apa-apa lagi. You know. This is the same sama Tuhan. Di 1 Yohana 1 S 9 itu. Sedang berkata mengenai itu. Clear. Conscience kamu. Kalau kamu sudah dengan sengaja berbuat dosa. Atau kamu sudah berbuat dosa. Aduh Tuhan. Nah. Kalau kita nggak beresin sama Tuhan. Kita jadi rasa guilty terus. Kalau kita mau doa sama Tuhan. Ada permohonan apa. Tapi. You know. Saya kemarin baru gitu sama Tuhan. Kok sekarang enak-enak minta. Sebelum kita beresin. Kita akan merasa nggak enak. Doa sama Tuhan. That's why Tuhan kasih 1 Yohana 1 S 9. Kalau kamu berdosa. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan bilang. I did. Saya sudah tanggung dosa kamu. Itu yang seperti saya bilang. Seperti lightning rod itu. Semua dosa manusia itu disedot sama ini. Semua murka Bapak itu disedot sama Yesus semua. Sudah nggak ada persoalan dosa kita. Tetapi. Fellowship kita bisa broken karena dosa kita. Nggak enak. Kita mau doa lagi sama Tuhan. Nggak enak. Saya masih dosa. Saya masih dosa. Nah. Tapi kalau kita udah bilang. Tuhan. Sorry. Tuhan. I know. Saya nggak seharusnya gitu. Tapi. I'm sorry Lord. Tuhan bilang. Saya sudah ampuni. Nah. Tapi kita lega. Jadi kita datang ke Tuhan itu. Enak lagi gitu. Itu for us. For us. Perkara dosa kita sudah diampuni. Sudah. Oke. Itu buat kita. Jadi disini. Ampunilah dosa kami seperti kami. Itu sebetulnya bukan. Bukan. Yang sesuatu. Sesuatu yang harus kita lakukan. Tapi. Demi. Untuk. Fellowship kita sama Tuhan baik. Do this. Tapi jangan. Jangan dijadikan suatu law gitu. Inilah yang Tuhan mau. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Sampai kita rasain. Dosa saya apa lagi. Dosa saya apa lagi. Tuhan nggak mau kita mikirin dosa. Jadi seperti ini. Seperti gini ya. Saya mau kasih gambaran-gambaran supaya lebih jelas gini. Misalnya. Saudara orang kaya raya. Millionaire. Oke. Saudara adopt anak dari pinggir jalan. Oke. Adopt anak dari pinggir jalan. Nah. Anak itu. Ya kotor lah. Ya apalah gitu kan. Tapi kita ini yang adopt anak itu. Kita sudah antisipat. Anak itu punya karakter yang kotor gitu ya. Dia punya language yang mungkin nggak bener gitu. Kita sudah antisipat gitu. Jadi pada waktu anak itu datang ke rumah kita. Tinggal di rumah kita. Yang kita mau adalah anak itu belajar untuk fokus kepada mannernya saya. Kondaknya saya gitu. Misalnya. Kalau ini misalnya dia lagi makan apa. Saya potongin gitu. Supaya dia belajar dari saya itu. Oh gitu ya. Yang baik tuh begini melayani orang lain gitu. Tapi kalau anak kita ini. Fokusnya sama. Aduh saya dosa. Saya salah ya. Saya salah ya. Saya salah ya. Makan gini. Pakai tangan. Saya salah ya. Saya salah. Mikirin salahnya dia terus. Dia nggak punya waktu untuk mikirin hidup yang benar itu seperti apa. Sebab dia mikirin yang salahnya terus. Gitu kan. Padahal. Si mama baru ini ngajarin. Oke kamu pakaiannya yang seperti ini. Kamu kalau jalan mesti tegak. Jangan-jangan gini. Jangan gini. Kamu ini. Tapi dia nggak punya waktu untuk dengerin itu. Karena dia. Ya saya dosa lagi. Saya salah lagi. Kata Tuhan. Jangan punya conscience of sin. Gitu. Kalau kamu seksesnya kamu kesin terus. You never learn yang betulnya. Gitu. Tapi kalau. Forget about sin. You will sin anyway. Kamu bakal. Kamu bakal belepotan anyway. Gitu. Tapi kalau kamu belajar yang benarnya. Yang benarnya. Lama-lama kebiasaan sinning itu hilang. Gitu. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita belajar. Consesnya akan kebenaran. Kebenaran. Righteousness Conscious. Jangan. Sin Conscious. Tuhan ajari kita untuk punya. Righteousness Conscious. Yang benar ini begini. Oh Tuhan tuh suruhnya begini. Oh ini. Itu. Latihan. Latihan. Lama-lama yang jeleknya itu kebuang sendiri. Habit-habit kita yang jelek itu yang kotor lah. Yang ini hilang sendiri. Gitu. Misalnya mulut kita. Yang biasanya swearing swearing. Eh kan diajari untuk memuji Tuhan. Diajari untuk memuliakan Tuhan. Diajari untuk encourage orang. Nah kita. Latihan itu. Encouraging. Eh. Mulia deh kamu tuh bagus tuh kemarin kerja. Eh ini ini. Latihan yang itu. Lama-lama swearingnya hilang. Gak punya habit itu lagi. Itu yang Tuhan mau. Jangan punya consciousness of sin. Nah ini. Kalau kita lihat di sini. Jadi. Bukannya maksud Tuhan untuk kita terus minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Itu buat kita. Kalau kitanya feel bad. Ya Tuhan. Sorry Tuhan. Gini. Gini. For my own sake. Kembali fellowship kita sama Tuhan. Kemudian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebetulnya Tuhan tuh gak akan membawa kita ke dalam pencobaan. Di dalam 1 Korintus fasal 13 ayat 10 atau fasal 1 Korintus 10 ayat 13. Yang bilang. Tuhan bilang begini. Kalau engkau dicobai. Bukan Tuhan yang mencobai. Bukan. Kalau aku mencobai engkau. Enggak. Di Yakobus dibilang. Kalau kamu dicobai. Jangan-jangan kamu bilang aku mencobai kamu. Tuhan tidak mencobai kita. Nah. Sebenarnya ini. Tapi disini. Kenapa Tuhan bilang gini. Tuhan Yesus dibawa sama roh kudus untuk dicobai. Ya kan. Pada waktu dicobai oleh setan itu. Tuhan Yesus itu. Roh kudus yang bimbing dia loh. Pada waktu dia kuasa. Waktu dicobai. Dia sudah represent kita. Menghadapi pencobaan daripada iblis. Dan dia menang. Gitu. Jadi. Kita ini. Gak sebetulnya. Sebetulnya. Saudara mau doa ini sih gak apa-apa. Sebetulnya. Ini itu dari Old Testament. Yang dua ini. Yang mengenai ampunilah kami. Jangan membawakan kita dalam pencobaan. Itu. Dari. Ininya konsepnya Old Testament. Gitu. Nah. Tapi. Sekarang kita sudah memasuki New Testament. Tuhan Yesus sudah menghadapi iblis. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Tuhan Yesus sudah. Itu sudah. Nah. Sekarang jadi kita ini. Harus yakin. Jadi gini saudara-saudara. Saya gak bilang doa ini salah. Enggak. Kalau saudara mau doa ini. Doa lah. Seperti ini gak apa-apa. Oke. Tapi. Saya cuma mau kasih pengertian saja. Bahwa. Kalau saudara nanti baca di dalam. Matius Markus Lukas Yohanes. Pada waktu saudara baca. Harus sadar. Tuhan Yesus itu. Sedang ada di dalam zaman. Between Old Testament. And New Testament. Jadi akan ada yang Yesus katakan itu. Masih pengaruh dari Old Testament. Nah. Nanti setelah Yesus mati di kayu salib. Kemudian nanti surat-surat Rasul Palu semua. Itu. Semuanya yang baru. New Testament. That's the writing how to live. Misalnya nih ya. Saya kasih tunjuk. Matius fasal yang ke. 5. Ayat 20. Ada yang bawa alkitab gak? Bebel study. Kalau gak bawa alkitab. Matius fasal 5 ayat 20. Tuhan Yesus. Berkata. Dikata-dikata. Maka aku berkata kepadamu. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu. Jika hidup keagamaanmu. Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan. Ahli-ahli taurat. Dan orang-orang farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hah sih. Hidup keagamaan kita. Kayak orang farisi gak? Mesti lebih loh. Kalau tidak melebihi orang farisi. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah. Orang farisi apa? Puasa seminggu berapa kali. Orang puasa punya hari sabat dari pagi sampai malam. Tidak melakukan apa-apa. Itu adalah hidup keagamanya orang farisi. Hapal semua dari sini. Torat. Nah. Tuhan bilang gitu. Apa ini? Ini adalah dari perjanjian lama. Oke. Dan perhatikan kata-katanya. Kalau hidup keagamaanmu. Tidak melebihi orang farisi. Sekarang kita bukan lagi hidup di dalam agama. Kita hidup di dalam relationship dengan Bapak. Jadi ini lagi bicara sih. Kita mesti lihat. Bicaranya itu dari background apa Tuhan lagi ngomong gini. Ini lagi ngomong mengenai orang farisi. Makanya jadi. Jadi kalau kita lihat. Matius Markus Lukas Yohanes. Selalu kita lihat Tuhan Yesus itu sedang berbicara. Kadang-kadang dari Old Testament. New Testament. Kadang-kadang dari New Testament. Yang akan terjadi pada waktu dia mati di kayu salib. Itu. Jadi. Makanya. Kadang-kadang kan kita. Kalau nggak ngerti itu. Nggak ngerti the division itu. Kita bingung. Wah Tuhan ngomong gini. Nanti Tuhan ngomong gini. Kok lain ya gitu. Tapi kalau kita tahu. Ini lagi ngomong dari Old Testament. Kemudian ini lagi ngomong. Dia lagi bicara mengenai ini. Nanti di New Testament. Jadi. Itu yang harus kita. Ngertiin. I hope saudara nangkep apa yang saya ngomong. Mungkin agak sulit tapi. I hope saudara nangkep. Ada yang nggak nangkep. Ada yang nggak nangkep. Ada yang bingung atau nggak. Ada yang bingung nggak. Jadi. Seperti itu. Ya. Di Injil itu Matius Markus Lukas Yohanes itu. Saudara mesti perhatiin. Kata-kata Yesus. Bukannya salah. Dari mana datangnya. Dari. Pemikiran Old Testament. Atau dari. Pemikiran nanti. New Testament. New Testament nya itu. Pada waktu Yesus itu. Waktu Yesus nya ada. New Testament nya itu. Perjanjian barunya itu. Beron dipenuhi oleh Yesus. Itu akan dipenuhinya pada waktu Yesus. Mati di kayu salib. Dan. Perjanjian baru. Itu. Janji-janji di perjanjian baru itu. Terjadi. Gitu. Nah. Jadi Tuhan Yesus itu ada. In between perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Kalau saudara bingung kasih tau saya. Ada di perjanjian-perjanjian baru. Jadi. Makanya kata-kata Yesus harus diperhatikan. Ini dari mana. Ini dari mana. Jadi kayak tadi. Di dalam doa itu. Ya. Suruh minta ampun. Minta ampun. Itu. 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 Asalnya dari perjanjian lama. Saudara lakukan itu. Enggak salah. Enggak apa-apa. Bagus kan. Kalau minta ampun kan bagus. Di dalam 1 Yohana 1 ayat 9 juga. Suruh minta. Tapi jangan keikat. Jadi. Jangan menjadi ikatan. Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah ditebus dari dosa kita. Begitu. K الخat. K 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 Terima kasih.